Kapan pertama kali kamu terpapar sama informasi soal HIV AIDS? Aku jawab dulu ya Pas aku kecil, mama ku tuh suka banget ngajak kita karaoke lagunya Queen Terus pas Bohemian yang 2018 itu keluar Aku jadi tau deh kalau ternyata Freddie Mercury itu meninggal karena penyakit AIDS Yang tadi cerita aku, kalau kamu kayak gimana? Ngomong-ngomong, aku kemarin baru aja ngikut simposium Puan Dilingkar HIV Yang diadakan oleh Ikatan Perempuan Positif Indonesia atau IPI Apa sih Puan Dilingkar HIV itu? Ini adalah istilah yang digunakan untuk nunjukin bahwa perempuan usia muda Perempuan produktif, ibu matangga, disabilitas, ragam identitas jenera atau seksualitas, populasi kunci Itu tuh semua sama-sama rentan untuk tertular HIV Kita semua itu rentan untuk tertular HIV Selama ini, stereotip HIV hanya berkutat pada penularan via hubungan seksual Padahal ada tiga jalur besar lainnya yang harus juga kita perhatikan Yang pertama adalah transfusi darah Yang kedua adalah alat medis gak steril Dan yang terakhir adalah transmisi vertikal dari ibu ke anak lewat proses mengandung, melahirkan, dan menyesui Dengan memberatkan ke satu jalur aja, yaitu via hubungan seksual, bikin prasangka ke orang-orang yang hidup dengan HIV atau ODIV Apalagi di tengah budaya yang masih menambuhkan hubungan seksual di luar pernikahan Akibatnya, orang-orang jadi takut untuk check up rutin, takut untuk mengetahui status dirinya, dan juga takut untuk mengonsumsi obat secara rutin Salah satu catatan dari simposium kemarin adalah Perempuan dengan identitas minoritas ganda akan lebih rentan untuk mengalami kekerasan atau diskriminasi berlapis Misalnya, perempuan yang hidup dengan HIV ini atau PDHIV adalah pengguna nafza, disabilitas, atau dari kelas ekonomi bawah Akan mengalami tekanan sosial yang berbeda dan lebih rentan untuk menerima kekerasan daripada PDHIV yang bukan disabilitas atau dari kelas ekonomi menengah atau ke atas Terima kasih telah menonton!